Oke, mungkin sekarang kita sambungin kali ya Bu ya konteksnya sama Amerika karena kita akan mau ngomongin Amerika kan ya Bu ya spesifiknya nih aku kepikiran sih Ibu mungkin dari berita-berita yang terakhir aku baca itu mungkin bisa tersirat dan mungkin tersurat juga sih sebenarnya Asia Tenggara tuh jadi fokusnya Amerika Serikat ya Ibu Dina ya kalau kita lihat-lihat dari beberapa kunjungannya petinggi-petinggi negara Amerika tuh lagi aktif banget nih kunjungin Asia Tenggara di tahun 2021 ini gitu kalau secara umum, secara sejarah kawasan Asia Tenggara selalu penting ya buat Amerika Serikat selain karena banyak sekutu dari Amerika Serikat itu berada di kawasan Asia ada tetanggaan berarti sama Asia Tenggara kawasan ini juga daerah pertumbuhan ekonomi yang penting buat Amerika Serikat banyak produk Amerika itu yang mitra-mitra pembelinya, konsumennya karena paling banyak itu dari Asia jadi itu pentingnya kawasan kita secara umum melakukan cuma Asia Tenggara tapi Asia tapi kalau bisa juga kita perdebatkan juga di tataran yang lain kadang-kadang penting itu dalam arti yang apa gitu ya karena kadang-kadang kalau kita lihat untuk prioritasnya berdasarkan uang yang dikucurkan misalnya nah kawasan Asia sebenarnya relatif lebih sedikit ya menerima kucuran itu dibandingkan dengan kawasan yang lain karena faktor pendekatannya juga beda-beda pendekatannya Amerika ke Asia itu beda tapi terlepas dari itu saya mungkin bawa sedikit ke Joe Biden ya sebagai presiden Amerika yang ini kan udah masuk bulan ke-6 ya sejak beliau di lantik di bulan Januari tanggal 20 ya tempoh hari 2021 udah 6 bulan nih jadi sebenarnya agak lama biasanya buat seorang pimpinan negara Amerika Serikat untuk baru sekarang gitu loh berkunjung biasanya agak lebih cepat ya mungkin salah satu faktornya pandemi ya kita tahu di Amerika Serikat saat ini kasus pandeminya sedang memuncak lagi ya cukup memprihatinkan situasinya di sana jadi Delta ini varian Delta ini kelihatannya betul-betul memukul Amerika Serikat per hari itu kasusnya bisa sampai berapa itu sekitar tinggi ya pokoknya pokoknya peningkatannya itu dari 8% sampai 14% di awal Juni itu pemberitaan dari CDC ya jadi kasusnya ini meningkat sangat pesat dan di prediksi masih akan terus meningkat bahkan bisa sampai 29 ribuan ya per hari katanya di bulan-bulan Agustus ini jadi saya membayangkan memang masalah di dalam negeri Amerika Serikat ini ternyata lebih pelik dari yang dibayangkan oleh Biden tapi saya sendiri ingat kalau Anda pernah mendengarkan diskusi saya tentang Biden waktu Biden bahkan belum sempat terpilih saya bilang kalaupun dia terpilih dia pasti akan banyak disibukan oleh urusan dalam negeri selain karena COVID-19 juga karena konflik-konflik internal yang membuat Biden terus berpikir beberapa kali lipat lah ya untuk melakukan kebijakan luar negeri secara umum bedalah pendekatannya gitu kira-kira jadi disitu signifikansinya sekarang dari Amerika berkunjung ke Asia saat ini dan melihat bahwa yang datang itu bukan Biden tapi Kamala Haris itu mengkonfirmasi ya bahwa berarti di dalam negeri lebih membutuhkan presiden ada di sana makanya yang dia kirim kalau ke presidennya dulu Kamala Haris oke oke Bu Dina dan yang jadi yang jadi yang menarik buat aku juga Bu Dina sepertinya selain dari aspek pandemi ini sepertinya si Amerika juga punya agenda untuk ini ya Bu Dina ya ke Laut Cina Selatan ya karena sampai soal kunjungan si Kamala Haris ini aja aku ingat banget tuh sampai White House-nya bilang kalau misalnya agenda Kamala Haris datang ke Asia Tenggara itu fokus untuk bicarain Laut Cina Selatan gitu Bu Dina dan yang menarik juga kenapa mereka itu nanti maksudnya nanti si Kamala Haris itu malah datangin ke Vietnam dan Singapura menurut Bu Dina seperti apa? ya jadi kalau Laut Cina Selatan itu sejak masa Trump ya sebenarnya disitu sudah dari Obama dari masa Obama itu sudah kelihatan disana ada boiling tension lah ya ketegangan yang meningkat terus dari waktu ke waktu cuman pada masa Trump itu masih bisa relatif diredam karena kemudian Cina-nya sendiri dicoba dijadikan sasaran kebijakan luar negeri yang lebih menekan dari aspek perdagangan jadi dari situ pendekatan Cina ke Laut Cina Selatan juga mau gak mau jadi terbatas kan dia harus punya perhatian ekstra ke bidang yang lain nah pada saat Amerika Serikat berubah kepemimpinan menjadi Trump saya juga pernah sampaikan dulu dalam poin-poin saya di diskusi yang lain di media masa saya bilang bahwa tantangannya di sini ini bisa dilihat sebagai satu ruang kosong kan Cina bisa menguji Amerika Serikat menganggap ini satu kesempatan untuk eksis lagi gitu kan untuk melihat juga Biden mau apa sih seberapa keras sih sebenarnya Biden akan memperlakukan Cina kalau dalam pidato-pidatonya Biden sebelumnya kan sebenarnya pendekatan Biden memang cenderung untuk multilateral nih berusaha untuk kabarnya berusaha untuk duduk bersama negosiasi tapi di sisi lain saya juga pernah kasih catatan multilateralnya itu dalam skema mereka mendekat ke sekutu-sekutu Amerika Serikat nah sejak bulan Januari kebetulan saya dibantu tim Sinergy melakukan pelacakan ya si Amerika Serikat melakukan apa saja dan Cina juga melakukan apa saja di Laut Cina Selatan dan memang kalau dilihat-lihat ketegangannya meningkat pesat ya si Amerika Serikat itu juga melakukan beberapa kali patroli juga mengirim Coast Guard ke Laut Cina Selatan ada pelatihan-pelatihan militer lah dilakukan di Laut Cina Selatan Cina sendiri juga mengirimkan fighter jets gitu di kawasan Laut Cina Selatan yang memang sedang bersengketa misalnya di daerah Taiwan kemudian juga apa di ya dekat Filipina juga di spot ada kapal-kapal China yang melakukan apa exercise ya fishing boat juga ada di sekitar situ jadi kalau di perhatikan kelihatannya masing-masing sama-sama ingin show off kehadiran ya di sana saling saling merespon gitu tapi meresponnya dalam hal unjuk kekuatan jadi satu hal yang saya cermati di sini kita juga harus waspada kelihatannya Amerika Serikat pendekatannya berarti bisa unilateral makanya yang dia dekati adalah negara yang atau yang dia kunjungi ya di kunjungi Al-Kamal Haris itu negara yang secara frontal menunjukkan ketidaksetujuan terhadap kebijakan China nah itu tadi yang menunjuk ke poin yang saya sebutkan di awal kadang-kadang kunjungan itu nggak perlu ke negara yang sudah setuju sudah setuju betul tetapi lebih ke negara yang kalau dia kunjungi akan bikin panas tetangga gitu kan jadi dengan mengunjungi Vietnam si Amerika sorry si China akan bereaksi akan mengeluarkan reaksi tertentu gitu loh merasa wah kamu sudah mendekati ke sana ya gitu jadi Vietnam ini dia sebenarnya main di dua kaki sih kalau saya lihat jadi tergantung siapa yang menurut mereka bisa apa ya bisa menguntungkan dari banyak aspek dan kita nggak bisa lihat Laut Cina Selatan itu semata-mata soal security tapi juga hubungan antar Vietnam dengan Cina itu juga mencakup urusan perdagangan urusan investasi itu juga bukan hal yang sepele gitu buat pertumbuhan di Vietnam dan demikian pula dengan Amerika Vietnam jadi kita harus lebih holistik melihat melihat ini oke aku juga pernah baca berita ya terakhir itu Menteri Pertahanan Amerika Serikat itu berkunjung juga ke Vietnam akhir Juli untuk kalau nggak salah disini aku coba lihat catetanku itu Amerika Serikat mengirim 3 juta doksin vaksin moderna oh ya dosis vaksin moderna menurut Budina kalau gitu berarti apakah itu ada vaksin itu dijadiin politik vaksin gitu ya itu menurut Budina dari pandangan Budina itu sebagai bentuk apa vaksin itu kalau saya sih melihatnya sekarang lebih ke upaya untuk rebound ya rebound atau bangkit kembali dari perekonomian jadi satu sisi memang kadang-kadang kita bisa bilang bahwa ada sangkut-pautnya dengan upaya untuk mempengaruhi gitu ya mencari pengaruh ekstra supaya negara yang dapat bantuan itu lebih mendukung dia tapi kalau saya pikir-pikir dari segi jumlah yang didonasikan disitu variasinya belum tentu menunjukkan juga bahwa itu satu hal yang terkait lah dengan politik luar negeri jadi tergantung mereka juga punya stok apa dan sudah mau expired atau enggak gitu kadang-kadang kalau menurut praktisi kesehatan donasi vaksin itu juga terkait dengan hal-hal praktis seperti itu kebetulan mereka punya stok banyak memang harus segera dihabiskan itu kenapa enggak dibagi-bagikan saja terus juga kalau orang enggak kenal maka enggak sayang jadi kalau dia sudah pakai produk Amerika Serikat ke depannya mereka juga bisa visit ke Amerika Serikat berarti kan multiplier efek buat ekonominya Amerika Serikat juga jadi kalau soal vaksin menurut saya enggak terkait langsung dengan Laut Cina Selatan apalagi enggak ada sangkut-pautnya langsung tapi memang bahwa pertanyaan penting sekali di sini Singapura dan Vietnam itu adalah dua negara yang secara khusus disebut dalam banyak dokumen sebagai mitra penting untuk Indo-Pasifik dan kebetulan kalau kita bilang Indo-Pasifik itu dokumen-dokumen dan Eropa bahkan itu tempoh hari juga sempat kita ulas mungkin kapan-kapan kita bahas juga bisa itu menunjukkan bahwa Indonesia enggak disebut tapi Singapura kemudian Vietnam India Australia Jepang Jepang itu disebut berkali-kali sebagai negara yang perlu dapat perhatian khusus dalam kontestasi atau narasi Indo-Pasifik jadi kalau saya melihatnya selain urusan tadi Laut Cina Selatan berarti faktor Indo-Pasifik ini juga masih perlu eksplorasi tersendiri makanya mereka harus hadir oh ya tadi soal vaksin saya baru ingat juga bahwa vaksin itu kalau dilihat kapan-kapan kita coba bahas ya distribusi vaksin di negara-negara di Asia Tenggara ini karena ada vaksin yang diberikan karena mereka juga anti terhadap vaksin yang lain misalnya karena si Vietnam orang-orang Vietnam itu sering berseteru dengan Cina di Laut Cina Selatan orang di Vietnam cenderung anti vaksin dari Cina jadi mau gak mau mereka butuh vaksin dari tempat lain gitu makanya Amerika Serikat punya peluang masuk ke situ tapi jumlah dosisnya sebenarnya relatif kecil dibandingkan dengan Amerika menyumbang ke Indonesia itu jauh lebih banyak gitu jadi disitu menarik kok tapi yang dikunjungi si Vietnam bukan kita jadi menurut saya gambar besar politik luar negerinya disitu menggambarkan dulu profilnya ini Singapura sama Vietnam ini dua negara yang sangat penting di Indo-Pasifik untuk strategi Amerika Serikat kemudian yang kedua Singapura juga punya keresahan sendiri terhadap terhadap Cina jadi dan Singapura itu negara kecil negara yang trader pedagang jadi kalau sampai ada pendekatan Amerika Serikat yang cenderung unilateral dan militeristik di Laut Cina Selatan dia duluan yang paling rugi jadi Singapura itu termasuk yang cukup cukup tegas mengatakan anti ya terhadap pendekatan-pendekatan militeristik dan memang dia menyasar betul si Cina ini yang dia tekan jangan sampai lebih konfrontatif dan lebih demonstratif secara militer jadi dalam arti itu berarti dia nyambung kan ya terpake bahasa nyambung nyambung sama Amerika Serikat satu visi untuk mencoba menekan agresivitas Cina di Laut Cina Selatan jadi dari faktor itu itulah yang paling menonjol menurut saya kenapa akhirnya Singapura sama Vietnam yang dikunjungi kali ini kalau bicara skala prioritas berarti itu yang menjadi agenda utama kunjungan Kamala Harris kali ini oke Bu Dina oke mungkin aku mau tanya karena menarik juga yang tadi Bu Dina bilangkan bahkan Indonesia dalam konteks Asia Pasifik Asia Pasifik pun Indo-Pasifik pun Indo-Pasifik pun itu enggak termasuk disebut sebagai negara yang butuh perhatian gitu kan karena sebenarnya Indonesia pun secara geografis juga adalah salah satu negara terbesar kan Ibu baik itu dalam konteks Indo-Pasifik maupun di Asia Tenggara ataupun konteks Laut Cina Selatan gitu loh dan Amerika kalau soal besar-besar kecilnya enggak masalah tapi ibaratnya orang punya resources terbatas punya keterbatasan kemampuan dan juga perhatian gitu ya orang kan harus prioritas ya kalau saya perhatikan berarti Indonesia itu dianggap sudah aman posisinya itu kalau saya baca-baca dalam berbagai kesempatan Indonesia itu setiap kali berhubungan dengan Amerika Serikat selalu menonjolkan strategic partnership berarti arah pegangan Indonesia itu yaudah jalankan itu strategic partnership aja terus yang kedua Indonesia itu sudah menegaskan di berbagai forum bahwa perdekatan yang diupayakan oleh Indonesia itu pokoknya duduk bersama lewat mekanisme ASEAN untuk soal Indo-Pasifik ini ASEAN di tengah jadi bukan Indonesia sendiri yang maju Indonesia tidak menempatkan diri sebagai aktor besar gitu ya yang kemudian akan menjadi arsitek atau engineer yang kelihatan gitu di depan berarti kan dengan pendekatan multilateral itu Amerika Serikat harus menyasar negara-negara yang kemungkinan menjadi driver gitu loh di belakang ini yang mungkin akan berbeda pandangan mungkin dengan konsepnya ASEAN nah ini yang kelihatannya berarti Vietnam sama Singapura itu dipandang punya perspektif yang mungkin beda atau bisa diajak beda gitu bisa diajak jauh lebih berbeda deviating keluar ya dari dari pakem-pakemnya ASEAN itu ada dua kemungkinan memang jadi saya gak melihat bahwa apa ya cuman satu cara ya membaca kenapa Indonesia itu gak dikunjungi itu cuman satu cara ya ini yang gak bisa saya ungkapkan di media masa panjang-panjang karena space-nya pendek gitu ya tapi intinya kalau kita bicara soal Indonesia Indonesia itu punya satu konsep yang kelihatannya udah terprediksi ya dan gak akan ada perubahan yang signifikan di situ Indonesia juga gak menginginkan ada eksistensi militer dan kelihatannya juga karena Indonesia gak punya klaim langsung di Laut Cina Selatan Indonesia juga jaga jarak gitu kan dalam kasus ini nah pertanyaannya kan sekarang yang kena langsung sama Cina di Laut Cina Selatan itu kan berarti yang bisa punya perspektif yang berbeda dan mungkin makin dekat ke Amerika Serikat yang berusaha makin keras terhadap Cina tuh jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode nyambung setiap minggunya selamat menikmati